Terima kasih Sedulur, sedulur KUKP Serintel dipilih dan dironggeng Pernah satu hari Indonesia mengalami masa keemasan film Indonesia Salah satu pelakunya saya kan Di masa keemasan film Indonesia itu Kami berhenti karena nasib kami ditentukan orang lain Nasib kami ditentukan oleh para pelaku-pelaku importir Yang tadinya kami memiliki bioskop Karena monopoli Akhirnya kami tidak memiliki apa-apa Mereka berkuasa atas seluruh lini Maka kami juga malas bikin film Bikin film buat apa? Buat siapa? Kita mati suri bukan karena mati Garin tetap pada mati suri film Indonesia Film Indonesia kan diisi oleh Garin Jadi siapa bilang film Indonesia mati? Enggak Film Indonesia tidak pengen dibikin oleh kita Karena nasib kita ditentukan bukan oleh kita Oleh orang lain Dan aku gak mau Dengan pendekatan membunuh waktu Dengan penggunaan sistem editing Ya selama ini sih Kalau memang film Indonesia Seharusnya Pemerintah Indonesia itu kayak petani dong Kalau mau panen Harus berani nanam Sekarang kaya tanya Pemerintah nanam apa? Ika aja masih nangis-nangis gue Fasilitasnya terbatas Padahal pengen film yang bagus Emang film yang bagus gak belajar? Harus belajar Lihat aja sekolah film Emang gak pengen nanam? Nah sekarang FFI Dan pemenangnya adalah Bukan pemerintah Duit swasta Ya kan? Nah makanya melalui Apresiasi film nasional Apresiasi film Indonesia Saya minta kepada Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Bikin dong Sebuah program Sepanjang tahun Karena anak-anak itu berbakat Film Indonesia harus berbudaya Film Indonesia harus edukatif Film Indonesia harus Nasionalis Harus heroik Emang yang bikin usahawan? Enggak lah Yang bikin banyak itu Yang bikin tanpa itu Anak-anak independen Ya ya Karena tadi Kampulan sama Broto Seno tuh Makanya tadi dia suruh main Begini-begini tuh Supaya tensinya naik Gitu Makanya Oke ini gak bisa Nah jika hari ini Saya menggantikan Teguh Karya Kekurangan yang paling fatal adalah Saya tidak pandai Untuk berpikir produksi-produksi-produksi Seperti menurut saya Yang pandai meniru Teguh Dan malah lebih dari Teguh Karya Itu Tianti Arno Jadi kalau ditanya Siapa sekarang anggota Tieter Populer Enggak ada Yang ada adalah Sahabat-sahabat Tieter Populer Karena Tieter Populer kan cuma cita-cita Sahabat cita-cita adalah Satu Kreativitas Nah itulah Kalau tak boleh saya Berikan sebuah Sebuah Gambaran Tieter Populer hari ini Bukan Tieter Populer Dalam bentuk grup eksklusif Tieter Populer hari ini adalah Grup Dimana cita-cita Teguh Karya Ruangan yang bagus Panggung kita yang bagus itu Jangan hanya digunakan oleh kami Tapi juga bisa digunakan oleh Pemula-pemula Dan para Pakat-pakat muda Yang memang ingin memuliakan kesenian Kira-kira itu Tieter Populer hari ini Apakah kedua Adi Biko Mati atau tidak Mati Tanda tanya nih Ngomongin langsung Iya Tanda tanya Tanda tanya Tuhan 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 Menurut saya kedudukan selamat itu Sampai sekarang Susah sekali untuk Digantikan oleh yang lain Buat saya Selamat luar biasa Tidak ada orang lain yang bisa Menggantikan selamat Jadi intinya adalah itu Dalam penyunturanan juga Dia luar biasa banget Apalagi si Apa namanya Eros juga Sebagai Apa namanya Sebagai musikus juga Membantu dia Tapi paling juga Dua Kedudukannya luar biasa Sebagai pemain Dan sebagai seorang darah Itu jadi Siapa yang bisa menggantikan dia Mungkin nanti kali ya Kita harus mencintai Bidang kerja Yang kita jarang Itu jadi sangat penting Untuk tidak lagi nanti kita berdebat Capek dan tidak capek Soekarno boleh mati Ideologinya Boleh mati Nah jadilah Seorang ideolog Jadilah Seorang pembuat Dan pencipta Seperti Soekarno Karena untuk melawan Beranda yang luar biasa Persenjatanya Dan kita cuman Pakai bambu runcing Cuma satu yang membuat Kita berani sama mereka Satu kata Merdeka Gila orang seperti itu Dia mati Dia mati fisiknya Merdekanya kan gak mati Dari orang yang berkuasa Dari orang yang tidak pernah Bisa di kalahkan Penjaranya cuma satu Sendiri Selamat menikmati